Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus Corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Katanya virus ini berasal dari kelelawar yang dijual di pasar ewan di Cina sana. Virus ini mempunyai saudara tua yang dulu pernah mengguncang dunia juga adalah SARS yang juga berasal dari Cina yang sama-sama menyerang pernapasan manusia ya. Awalnya belum khawatir, belum masuk Hindu, masih belum mikir, makan gaduh-gaduh saat Hindu positif. Aku masih bubuk, aku masih ngikir, yang lain malah hebat. Masker pun ditimbun, masyarakat merenung, stok masker pun menurun, seharga beras garung. Masyarakat dikurung, sambil bermuka murung, bapakku pake sarung, suka mainan burung. Karantina mandiri, buatku jadi boring. Di rumah berbaring, sambil mainan gasing. Sosial distancing, buat orang jadi asing. Wanita jadi pusing, karena gak jadi lansing. PSBB berjalan, gak boleh jalan-jalan. Ataupun mancing ikan, di waduk delingan. Apapun yang terjadi, harus kita hadapi. Jangan jadi anak indi, kopi jadi puisi. Tak hati pemerintah, harus tetap di rumah. Jangan lupa ada kemah, nanti emak lu marah. Selalu dengar karena mana, agar selalu di rumah. Jangan pada bergairah untuk keluar rumah. Keluar pake masker, tapi jangan main poker. Lebih baik jadi rocker, ataukah jadi striker. Pergi ke apotekar, belian sanitizer. Jangan beli jam waker, ataupun beli nengker. Terima kasih tim medis, untuk mas-mas berkumis. Juga untuk si gadis, yang rupanya sangat manis. Kalian jangan egois, kasian para tim medis. Sifat kalayang yang sinis, bikin mereka menangis. Walau terlihat lelah, tapi masih semangat. Karena tingkatmu itulah, kita jadi selamat. Tetap di rumah saja, agar kita tetap sehat. Di rumah Netflix Angel, rasanya sungguh nikmat. Kita semua berharap, semoga cepat hilang. Pandemi cepat selesai, yang rantau bisa pulang. Kalau gabut di rumah, lu bisa jadi dalang. Dari gabutmu itulah, muncul ide jermelang.